Halo, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu mahal harganya. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, dalam video kali ini aku mau membahas fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Fase-fase perkembangan ilmu antropologi ini sendiri adalah pembahasan pertama dalam buku pengantar antropologinya Prof. Kuncara Ningrat lho. Lalu, kira-kira ada berapa sih fase perkembangan ilmu antropologi? Dan kapan saja fase itu berlangsung ya? Oke, ini dia penjelasannya. Fase-fase perkembangan ilmu antropologi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, sebelum tahun 1800. Fase ini bermula dari kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika. Bersamaan dengan itu, mulai terkumpulat tulisan-tulisan buah tangan musafir, pelaut, dan sebagainya. Dalam bentuk tulisan perjalanan, laporan, dan lainnya. Tulisan dalam buku-buku tersebut terdapat berbagai macam pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik suku bangsa di Asia, Afrika, Oceana, dan Amerika. Bahan-bahan deskripsi itu sendiri disebut sebagai etnografi. Fase yang kedua, sekitar pertengahan abad ke-19 atau pertengahan tahun 1800. Kala itu, bentuk masyarakat dan kebudayaan tertinggi adalah seperti bangsa Eropa Barat. Sementara, semua bangsa-bangsa di luar Eropa disebut primitif atau contoh dari tingkat kebudayaan yang rendah. Pada fase perkembangan yang kedua ini, ilmu antropologi merupakan suatu ilmu yang akademikal yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Dalam fase ini, muncul karangan-karangan etnografi yang tersusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat kala itu. Dengan munculnya karangan sekitar tahun 1860 yang mengklasifikasi bahan tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia ke tingkat-tingkat evolusi tertentu guna mengetahui penyebaran manusia dan budayanya maka timbullah antropologi. Fase yang ketiga Pada permulaan abad ke-20 Fase ini terjadi pada masa kolonialisme atau masa penjajahan yang mana Eropa berhasil menjajah daerah-daerah di luar Eropa dan ilmu antropologi digunakan untuk mempelajari bangsa-bangsa jajahan Eropa. Pada fase ketiga ini, ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintahan kolonial dan guna mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Fase yang keempat Pada fase ini, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang luas baik bahan pengetahuannya yang lalu diceliti maupun ketajaman metodologi ilmiahnya. Sasaran penelitiannya tidak lagi hanya suku-suku bangsa primitif yang tinggal di luar Eropa saja tetapi juga kepada suku-suku di daerah pedesaan Eropa dan pada beberapa penduduk kota kecil di Amerika Serikat. Ilmu antropologi pada fase ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan akademikal dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya adalah untuk mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Dan tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Nah itu dia penjelasan tentang fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Jika ada kesalahan mohon tulis koreksinya di kolom komentar ya. Dan sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya agar lebih banyak lagi yang semangat menimba ilmu. Sampai jumpa dalam video selanjutnya, dadah!